Terima kasih. Terima kasih. Masari, Masari 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 Saudari Sumpah terbukti bersalah melakukan pundungan pada korban bernama Haril Yang terlain adalah suaminya sendiri Dengan ini Bandar Saki memutuskan hukuman 20 tahun penjara Ya Allah lindungilah anak dalam rahim hamba ya Allah Siapa nama lu? Sukma Maaf ya lu sedih Lu bunting ya? Udah tau bunting pake ngebunuh laki lagi Udah kayak jagoan lu Itu cuma salah paham Selamat menikmati Terima kasih. 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 Aduh, busuk Mak Maafin anak saya ya Gak apa-apa kok Bu, bener deh Mungkin ada baiknya saya pergi dari sini ya Jangan, jangan Jangan Gini ya Bu Saya tidak pernah menarik ucapan saya Feeling saya kamu tuh orang baik Jadi saya mohon Yakinkan ke anak saya Tunjukkan ke dia kalau saya gak salah nilai kamu Ya Iya Baik Bu Eh, sumpah-sumpah Udah biarin, jangan dicuciin Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Saya lebih baik bersih-bersih di rumah ibu Karena saya gak mau jadi beban di sini Ijinkan saya untuk beres-beres rumah ibu ya Iya, tapi saya gak digaji juga gak apa-apa Saya ikhlas Karena ibu kan sudah mengizinkan saya tinggal di sini Udah ngasih makan juga Jadi saya harus melakukan sesuatu daripada diam saja Bukan apa-apa Saya tuh gak mau kamu di sini seperti pembantu Enggak, gak apa-apa Bu Saya benar-benar gak mau menjadikan diri saya beban di keluarga Jujur ya ma Aku masih gak yakin loh sama dia Tapi Kalau mama pengen jadi dia membantu Aku sih gak keberatan ma Kebetulan kan mama juga hanya membantu Iya juga sih rel Tapi Gimana ya Kok mama gak tega ya Ya elah ma Pakai gak tega segala Nanti kan dia kita gaji Dan sebaliknya Kita juga dapet tenaga dia Ya Sama-sama membutuhkan deh ma Naila Ibu yakin sekali nak Suatu saat nanti Allah pasti akan mempertemukan kita Ibu kangen sekali sama kamu Bi Iya Baju gue yang udah istrika mana Ada Ada nih mas Oh iya Ini juga ya Bi Istri kain Ingat ya Istri kain rapi Kalau gak rapi Gue laporin mama Ngerti? Iya Kita jalan-jalan Jalan-jalan kemana mas? Kita kancol nih Mumpung mobil ibu gak keluar Gak bisa mas Ayolah Sub Kali ini aja Ya Saya gak bisa mas Maaf Saya buru-buru Sebanyak urusnya Urusnya Masih maaf Isi ya So suci In Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tahu lah. Dia kan pacar gue, Bi. Gimana sih? Ya. Apa ibunya non Naila? Maksudnya orang tuanya non Naila itu masih hidup? Iya, papa sama mamanya sehat kok. Bibi ini kenapa ya? Nanya kok gitu banget? Ya, itu saja. Terima kasih. Saya permisi. Satu pertanyaan lagi ya, Mas. Kalau boleh tahu, ibunya non Naila itu namanya siapa ya? Namanya Tante Arini? Ternyata aku salah duga. Masya Allah. Oh, tadinya aku berharap jawaban Mas Faral itu adalah Rina. Bibi ini kenapa sih? Hah? Enggak, enggak, enggak apa-apa. Saya permisi. Mas, bangun. Mas, udah siap bangun dong, Mas. Males, Rin. Ini kan hari minggu waktunya aku libur. Oh, terus karena hari ini libur, kamu pikir kamu kerjanya cuma bisa tidur makan, tidur makan. Iya, gitu. Enak banget. Gantian dong, bantuin aku kek, bantuin istri kek, ngapain kek? Aduh, Rin. Tolong deh, jangan sampai aku muak sama kamu. Aku tuh capek nyupirin. Di rumah juga kamu supirin lagi. Suruh ini, suruh itu. Sesel aku punya suami kayak dia. Aduh, Ma. Delivery gak bisa ditelepon. Laper. Sabah, kenapa sih? Nanti bentar lagi masak. Suruh Rina, ya. Selamat pagi, Bu. Non. Siang, Kale. Abis jalan-jalan, loh. Nailah, kamu jangan kayak gitu, ah. Ma, pembantu kayak dia ini, nih. Yang suka telat emang harus diombelin kayak gini. Emang pantes, kok? Maaf, ya, Rin. Dia marah-marah terus sama kamu. Abis dia kelaperan, dari tadi nyari makanan gak dapet-dapet. Permisi, Bu. Udah, ganti membantu aja. Itu gak benar kerjanya. Kamu harus sabar. Kalau lu tahu, lu cuma anak Nabi. Udah pasti lu didepak pergi dari rumah ini. Kalau bukan karena gue juga lu gak akan hidup mewah dan enak di sini. Awas, ya, Lunai. Iya, jangan lama-lama. Yaudah, sebentar. Oke. Permisi, Non. Mau nambah minumnya lagi? Enggak, enggak, enggak. Belum habis kok itu. Iya. Terus kamu ngapain masih di sini? Maaf. Maaf, Non. Aw, maaf. Bimbing banget sih. Bimbing banget sih. Ya Allah. Tanda itu. Tanda itu punya Naila. Enggak. Enggak salah lagi. Dia pasti Naila anakku. Ya Allah. Ya Allah. Kita manusia Tak akan bisa Sempurna Hidayah yang membuka mata hati kita. Hidayah sangkuasa ada Untuk kita Hidayah yang akan berjauh Untuk kita Hidayah sangkuasa ada Maksud kamu apa? Bilang Naila bukan anak saya. Saya tidak ada maksud apa-apa, kok. Saya hanya ingin ibu tidak pura-pura lupa Kalau ibu menemukan Naila di teras rumah. Kamu bisa tahu, Rin. Ibu mau mengaku ataupun tidak Saya tetap tahu Dari mana Naila bisa ada di sini. Bahkan saya tahu Dari mana ibu bisa mendapatkan nama Naila. Dari surat yang ada di samping bayi itu, kan? Dari mana kamu tahu? Saya sama suami saya tidak pernah bicara masalah ini sama orang lain. Soal itu nanti juga ibu bakal tahu. Rina Apa yang harus saya lakukan? Bilang sama saya Supaya kamu tidak membicarakan rahasia ini sama orang lain. Keinginan saya sederhana, Kom. Saya hanya ingin Naila berhenti membentak-bentak saya. Saya hanya ingin dihargai. Permisi. Kenapa kamu tidak peras saja dia? Minta duit yang banyak. Duit? Duit saja yang dipikiran kamu. Kalau bukan karena duit. Buat apa kita hidup? Ah, kamu ngomongnya saja. Kamu sendiri mana? Kerja di rumah Farel. Mana pernah ngasih aku uang, kek. Perhiasaan ibunya, kek. Ah, nyesel aku diem-diem di belakang Naila. Loh, kamu kok malah nyuruh aku mencuri? Udah tahu Farelnya itu orang curiga. Dia mana mau nalau barang-barang berharga itu di dalam rumah. Jangan banyak alasan, Mas. Aku punya ide yang lebih bagus. Apa ide kamu? Apa? Dia minta apa, Mas? Dia nggak minta apa-apa, Pak. Dia hanya minta dihormati sama Nay. Karena selama ini, Nay selalu kasar sama dia kalau Nay lagi marah. Ya udah, kalau gitu kita turutis saja kemauannya, Mas. Tapi gimana caranya, Pak? Supaya Nay tidak mengetahui masalah ini? Atau kita pecat dia? Jangan, Pak. Kalau kita pecat dia, nanti dia bisa cerita tentang masalah ini. Iya, iya, Ma. Mama benar juga. Rahasia. Rahasia apa yang mereka sembunyikan sama aku? Kau memberikan. terima kasih. 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 Tadi kamu bilang, kamu mau nganterin kemanapun aku pergi kan? Oh tentu dong. Aku antar kamu kemana kamu suka. Memangnya kamu udah nganterin kemana sih? Aku mau ke rumahnya Naila. Aduh, kenapa mesti ke rumah Naila? Rina kan ada di sana. Tapi ini sudah malam. Tapi ini sudah malam. Mudah-mudahan Rina sudah pulang. Itu rumahnya. Masih Rina ikut masukkan. Kamu aja masuk sendiri. Aku tunggu disini. Kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya deh, sebentar ya. Iya. Iya, sebentar. Iya. Badi, gawat. Kau sampai ketauin Rina. Aduh. Permisi Permisi Maaf cari siapa Apa betul Ibu ini Mamanya Naila ya Iya betul Ada apa ya Nama saya Sukma Ada yang ingin saya bicarakan Dengan ibu Boleh Iya boleh Silahkan masuk Terima kasih Ini kan motornya mas Harry Bu Silahkan duduk Iya Ada yang bisa saya bantu Sebenarnya Saya datang kesini Ingin menanyakan tentang Naila Ada apa dengan Naila Apa betul Ibu ini adalah Ibu kandungnya Naila Itu bukan pembantunya Farel Apa pentingnya Buat kamu pertanyaan ini Penting sekali bu Penting sekali Karena ini menyangkut hidup saya Apa hubungannya dengan kamu Selama ini Kita tidak pernah saling kenal Memang betul Kita tidak saling kenal Tapi ini kan ada hubungannya Sama Naila Jadi saya ingin tahu Apa betul Perempuan yang bernama Rina Yang memberikan Naila kepada ibu Klagal di jalan-jalan sama Subna Mas Mas Harry Iya mamaku sayang Udah gak usah ngerayu Ngapain kamu disini Aku kan gak minta jemput Oh jadi kamu ada hubungannya sama Rina Apa urusan kamu mencampuri Urusan keluarga saya Jadi benar bu Rina yang memberikan Naila kepada ibu Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini Maaf 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 bu Saya gak ada maksud apa-apa Tujuan saya kesini benar-benar Hanya ingin menanyakan Apa betul Naila itu adalah Anak kandung ibu itu saja Naila anak kandung saya Atau bukan Itu bukan urusan kamu Sekarang kamu pergi dari rumah saya Pergi Maaf ibu Maaf Saya gak ada maksud apa-apa Maaf Aku habis Nganterin Bantunya Parel Katanya sih mau ketemu sama ibu hari ini Masih lama kan Nantirin aku pulang dulu ya Nanti kalau dicariin gimana Sekarang Iya ya Mereka Sampai jumpa Sampai jumpa Mereka Sampai jumpa Pah, apa bener Nay itu bukan anak papa sama, Mama? Hah? Pak, jawab pertanyaannya, Nay. Nay, Mama mohon kamu mendegarkan penjelasan Mama dulu, sayang. Ma, Nay itu gak butuh penjelasan. Nay itu cuma butuh satu jawaban. Nay itu anaknya papa sama, Mama bukan. Nay, kamu itu anak papa dan mama. Pah, bohong! Sayang, apa pentingnya buat kamu? Kamu itu anak kandung papa atau Mama. Yang penting, kami sayang sama kamu. Pak, buat Nay itu penting. Dan Nay itu mohon sama-sama, Mama tolong jujur sama, Nay. Terima kasih. 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 Hah? Aku tahu semuanya, Rin. Kamu kenapa sih tega banget? Eh, kamu pikir biaya ngurus anak itu murah apa? Belum kalau dia sakit. Mesti beli susu setiap hari. Aku dapat uang dari mana? Hah? Tapi kamu kan udah jual rumah aku untuk orang lain, Rin. Terus ngapain juga kamu kasih si Naila? Hah? Ngapain kamu kasih Naila ke Buarini? Kamu tega banget sih. Aku salah apa sama kamu? Kamu tuh harusnya berterima kasih sama aku. Kalau bukan gara-gara aku, dia nggak mungkin jadi anak orang kaya. Kamu nggak lihat aku apa? Aku jadi pembantu sekarang. Kalau dia ikut aku, dia bakal jadi anak miskin tau nggak? Tapi gimana caranya aku harus ngomong sama Naila kalau aku ibunya sebenarnya. Dia berhak tahu. Barusan aja aku diusir sama Buarini. Kamu ngapain bilang-bilang sama dia? Kamu mau nyakitin hatinya dia? Iya. Udah lah, terima aja. Udah, aku pusing ya. Dan aku males ketemu sama kamu. Aku mau pulang. Rin! Rina! Tunggu dong, Rin. Kita kan belum selesai ngobrolnya. Jangan pergi dulu! Mas Heri, tunggu mas! Rin! Rina! Rina! Iya, tungguin dulu! Mas Heri, tunggu! Rina! 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 Jadi Naila, anak kandung kamu, Suk? Enggak, Ma. Ini gak mungkin. Rina! Iya, Bu. Naila itu benar-benar anak kandung saya. Tapi kami harus terpisah. Karena situasi yang tidak memungkinkan untuk saya merawat dia di dalam penjara. Kenapa kamu gak cerita dari awal, Suk? Saya takut ibu gak percaya sama saya. Tapi Naila itu benar-benar darah daging saya sendiri. Memangnya kamu bikin apa, Suk? Sampai kamu tuh masuk penjara. Jadi, perempuan tadi itu ibunya Naila? Iya. Distrika kamu yang di penjara itu? Iya. Aku nih benar-benar bodoh-bodoh banget. Aku pikir dia gak akan pernah bisa lagi nemuin aku. Ternyata dia bisa dengan semudahnya nemuin Naila anaknya. Kalau kayak gini bisa hancur rencana kita semua. Terus sekarang gimana dong? Gak tau. Gak tau pokoknya aku pusing. Aku pusing. Pokoknya aku pusing. Sukma ibunya Naila. Wow. Sangat mengejutkan. Pantes anaknya cantik. Ibunya juga cantik. Aku makin keseng-sem aja sama kamu, Sukma. Jujur ya, Ma. Aku kecewa sama keputusan Mama. Udah memperkenjakan bisukma di sini. Dari awal tuh aku gak setuju, Ma. Sayang. Besok sama-sama kita coba dateng ke lapas tempat Sukma di penjara ya. Nanti kita sama-sama punya bukti. Apa yang diomongin Sukma itu bener apa enggak. Ma. Tetep aja. Bisukma itu mantan Api. Dan dia itu mantan terdapat pembunuh. Dan aku gak mau, Ma. Mama tuh jadi korban berikutnya. Dan aku juga asudi. Punya pacar anak sorak pembunuh. Sayang. Mama mohon. Kamu nurut sama Mama kali ini aja. Dan kamu jangan bikin keputusan. Sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ma. Ngapain sih kita harus susah-susah ke lapas? Kan kita tinggal datangin aja membantuin Naila, Ma. Terus kita tanya, gimana sebenarnya? Kan dia adik kiparnya. Real. Kalau dia adik kipar yang baik, dia gak akan menyerahkan Naila di asuh oleh orang lain. Meskipun dia jadi pembantu di sana. Kayaknya feeling Mama sih. Dia loh yang lihatnya kurang baik. Ya Allah, Ya Tuhanku yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Terima kasih Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengabulkan doaku. Engkau telah mempertemukan hamba dengan anak hamba Naila. Hamba sangat bahagia, Ya Allah. Hamba yakin. Engkau selalu memberikan ujian tidak melebihi dari batas kemampuan umatmu. Ya Allah, Ya Rabbi. Hamba mohon kepadamu. Berikanlah hamba jalan, agar hamba bisa bersatu kembali bersama anak hamba. dan berikanlah hidayahmu kepada Naila, agar dia bisa ikhlas menerima hamba sebagai ibu yang melahirkannya dengan kondisi hamba saat ini. Ya Allah, kabulkanlah Ya Allah permohonanku. Rabbana atina fi dunia hassana, wa fil akhirat hassana, wa kinna za'amnar. Amin. Selamat siang, Bu. Ini Santi. Teman Ibu Sukma yang penghuni lapas di sini. Oh ya. Makasih ya, Bu. Saya Diana. Santi. Oh ya, ini anak saya, Farel. Santi, maaf ya. Kami sudah ganggu waktu kamu. Sebenarnya maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin tahu tentang Sukma. Apa hubungannya ibu sama Sukma? Begini. Sementara ini Sukma tinggal di rumah kami. Tapi belakangan saya dan anak saya tahu kalau ternyata Sukma itu mantan narapidana. Memangnya kenapa kalau mantan narapidana? Ada masalah. Apa karena Sukma mantan narapidana? Ibu nggak percaya lagi sama Sukma? Iya. Bisa banget. Eh. Lo kalau ngomong sama mama gue sopan ya? Kalau lo nggak bisa sopan gue bakalan. Gue juga bisa hajar lo. Ya? Uduh, uduh, uduh. Kenapa ini? Eh, maaf, maaf, Bu. Ini semua cuma salah. Paham. Ya sudah. Lengkali jangan bikin keributan lagi ya? Bye. Hidayah sang kuasa ada. Hidayah yang akan pernah jauh. Untuk kita. Hidayah. Mas. Lagi nggak nganterin ibu. Saya memang lagi nggak ada kerjaan. Ibu sama Varel pergi nggak tahu kemana. Tadi malam aku nggak bisa ngantar kamu pulang. Nggak apa-apa kok. Saya juga bisa pulang sendiri. Mas Heri, bisa nggak sih kalau ngurusin apa gitu di luar? Cuci mobil kayak apa kayak? Soalnya Heri sih kalau dilihatin terus. Nggak bisa konsen kerja. Beneran deh. Hei. Hei. Iya. Iya, iya, iya. 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 Sekarang. Dua. Semakin hari, kamu semakin membuat aku makin jatuh cinta. Aku harus bisa memiliki kamu. Bagaimanapun caranya. Mama mohon, Rel. Kamu jangan memandang layar rendah ya. Kan kamu udah denger sendiri tadi penjelasan Santi. Jujur ya, Ma. Mama itu aneh banget tau nggak? Selalu aja bilang Bisukma. Emangnya ada hubungan apa sih, Ma? Mama sama Bisukma? Mama sendiri belum yakin sama perasaan Mama. Tapi kenapa ya? Mama tuh ngerasa antara Mama sama Sukma kayak ada satu keterikatan. Yang Mama sendiri jadi bingung. Maksudnya bingung kenapa sih, Ma? Pokoknya Mama belum bisa cerita sekarang. Nanti kalau Mama sudah yakin sama kebenaran Mama, Mama pasti cerita. Mama tuh aneh banget tau nggak, Ma? Baiklah. Kenapa ya? Mah. Rel, kamu mau telat sih? Iya, maaf Tadi aku ada urusan terus Aku habis nganterin mama gitu Oh Oh iya, kalau aku mau cerita sama kamu Asli aku lagi sedih banget Aku tuh baru tau kalau ternyata mama sama bapakku Itu bukan orang tua asli aku Iya, aku udah tau kok Tau? Kamu tau dari mana? Aku tau dari bisukma Dan aku juga baru tau Kalau ternyata kamu itu terlahir Saat ibu kamu dalam penjara Enggak, enggak, enggak mungkin Kamu jangan berjalan lah, real, enggak mungkin Emang ibu kamu gak pernah cerita ya? Ya tapi itulah naik kenyataannya Kamu tuh harus terima Dan aku juga nyesel naik Betau semua ini Rang Kamu tau siapa orang tua asliku? Bisukma itu ibu kamu Dan aku gak mau ya Punya pacar yang terlahir dalam penjara Lebih baik Mulai sekarang kita putus aja Hah? Real, kamu jangan ngambil keputusan kayak gini dong Masa kamu ninggalin aku di saat kondisi aku lagi kayak gini sih? Eh, Naila Lo tuh harus sadar diri dong Siapa lo dan siapa gue Kok jadi kasar gini sih kamu sekarang ngomong sama aku? Rela, aku mohon ya Jangan ngambil keputusan kayak gini ya Tolong jangan bikin aku tambah sedih ya Lepasin, Naila Rela 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 Varel Jadi besok main parecer malam dateng ke sini Dia pun bantunya Varel, ma In weak Kata Varel, dia itu ibu kandung aku Ya gak larin aku kalo jadi penjara, ma Masya Allah Yang tak baik ya sayang Siapa pun kamu Mama tetap mengyayangi kamu, nak Tapi, ma Masalahnya itu para putusin aku Katanya dia gak mau punya pacar Ibunya mekesan api dana Dan sekarang dia jadi pembantu Norak Udah kayak cerita di sinepron aja Deku banget sih setelah tau bukan anak orang kaya Syukurin kamu Naila Tapi aku harus tetap menjalani rencanaku Naila harus bisa aku kuasai Ya Allah ya Rabbi Aku sangat merindukan untuk dapat memeluk Naila Mendekapnya erat seperti saat dia baru kelahirkan Subma Ya Masa hari? Bikin saya agak? Hehehe Gimana kau Kita hari ini jalan-jalan Enggak mas ya gak bisa Saya menungguin ibu aja disini Kasian ibunya Ayolah Subma Mas Mas Heri apa-apaan sih? Aku benar-benar suka sama kamu Mas tolong jangan dong mas Enggak ah Subma Mas Heri tolong jangan ah deket-deket Subma Disini gak ada siapa-siapa Jumur kamu sama aku Ayolah Enggak mas Heri apa-apaan sih? Asal kamu tahu Selama ini Adik para kamu Sudah membuat aku kesal terus Dan sekarang Aku benar-benar mencintai kamu Subma Maksudnya apa? Maksudnya kamu sama Rina itu adalah suami istri Bukan pacaran Iya Kami suami istri Dan aku tahu semua Saat Rina Nalun naiklah di rupaan rumahnya hari ini Astagfirullah Rina Mas Mas Heri apaan sih? Eh 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 Apaan sih ini? Saya gak tahu Bu Tolong bu Tolong bu Mas Heri Asherin Apaan sih kamu? Kamu? Oh Ibu Ibu Mas Ibu 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 Bangun Ibu 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 bangun Ibu Ma! 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 Ya Allah! Kamu apain sama saya? Tidak! Tidak, 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 Tidak. Ayo lah! Biasa aja kali liatnya. Memangnya kamu pikir saya nggak tahu siapa kamu? Kamu tahu nggak siapa yang dulu buang kamu di taras rumah ini? Aku! Oh, jadi semuanya ini penyebabnya lo Membantu gak tau diri ya lo Ya gak tau diri itu siapa, saya atau kamu Kamu tuh harusnya berterima kasih sama saya Kalau bukan karena saya, kamu gak akan jadi anak orang kaya atau gak Kamu mau tau siapa saya sebenarnya Saya ini tante kamu Bapak kamu, Mas Ariel itu, kakak saya Dan sekarang sedia udah mati dibunuh sama ibu kamu Kalau kamu gak bodoh, kamu bisa memanfaatkan situasi ini Kamu ini pewaris tunggal keluarga ini Jadi kamu bisa dapetin semua yang kamu mau walaupun kamu cuma anak angkat Tante punya rencana yang hebat Gak akan gagal Sukma mana? Sukma udah kuciblosin ke penjara, Ma Mama kan udah kubilangin Sekali pembunuh tetap pembunuh, Ma Pahrel, Sukma gak salah, nak Yang salah, Harry Sopir kita sendiri Dia yang coba ngebunuh Mama Tolong, kamu bebasin Sukma dari penjara Sialan, sopir itu Biar aku bunuhnya sekalian, Ma Jangan, nak Jangan Biar polisnya bekerja Enggak, Ma Biarin aja, Ma Rah, Pahrel Ya, apa sih? Rin Aku dicari-cari sama Pahrel, Rin Kamu ngambil apa? Ngambil apa, ngambil apa Buang lagi di otak kamu Aku Habis Nyilakain Mama Nye Pahrel, Rin Rin Tolong aku, Rin Tolong aku, Rin Enggak, ini tuh kamu bodoh aku kayak gimana sih? Kalau kayak gini bisa kacau semua rencananya, tau gak Mas? Aku aja masih belum tahu apa rencana aku berhasil mempengaruhi Naila, apa enggak? Tapi gini deh Mas, Mas senang aja Biasanya kan aku selalu punya rencana-rencana bagus Pokoknya Mas, jangan panggil aku Rina Kalau aku tidak bisa menaklukkan Naila Sup, Mak Maafin atas semua kelakuan Fahrel ya Bila Papa, Bu Tindakan Mas Fahrel itu kan karena ingin melindungi ibu Wajar, kok Sukma Kalau saya boleh tahu Apa kamu pernah tinggal di Jogja dulu? Kok tahu? Apa Bapak kamu Bapak Sastro Lioko? Lah kok bisa tahu, Bu? Berarti benar Kamu Sukmawati Sastro Yoko Sukma Bapak kamu itu Dulu menolong saya Kalau bukan karena Bapak kamu dan keluarga kamu Saya gak mungkin seperti ini sekarang Sukma Sekarang saatnya saya Harus membalas budi atas semua kebaikan keluarga kami Ah, ini gak perlu, Bu Sukma Ini sudah jadi keputusan aku Saya jadi pangan sama Naila Selanjutnya Tidak ada yang membuka mata Iya, Ma Apa itu, Ma? Tidak tahu Tidak tesuk, Ma Tidak tahu Farel sudah tahu, Ma Farel sudah dengar semuanya tadi Dan Farel Farel malu mah Sama sikap Farel kemarin Bisuk mah Maafin Farel ya bi Farel udah salah sama bibi Iya Jangan bi dong panggilnya Tante Kan kamu udah denger semua tadi Berarti bener kan Apa feeling mama Dari pertama Mama dia punya feeling Kalau Tante Sukma ini orang baik Aku tau kamu ibuku Tapi aku gak pernah pengen kamu jadi ibuku Hidayah sang kuasa Ada Hidayah sang kuasa Ada Naila Naila Kamu mau kemana sayang Naila Naila Maaf Na' 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 Naila Naila Mama sama Bapak dulu Naila 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 Kamu mau kemana Mama ini masih tetep mama kamu Dan rumah ini adalah rumah kamu Atau kalau perlu Kami jemput ibu kamu Supaya ibu kamu bisa tinggal disini bersama kami Sayang Asalkan kamu tidak pergi dari rumah ini Tapi mah, apa buktinya kalau rumah ini rumahnya Nay? Gak ada kan? Nay ini bukan anak asli dari mama sama papa Atau juga nanti akhirnya Nay kan diusir dari rumah ini? Naila, kamu jangan sekiti-kati mama kamu dengan kata-kata kayak gitu dong Naila, apapun yang kamu minta Masih akan kami berikan Yang penting kamu bisa tinggal bersama kami di sini sayangku Apapun nenek minta, mama sama papa akan kasih Mama sama papa mau gak ternyatangan surat ini? Ya, itu sebagai bukti mah papa, kalau mama sama papa tuh bener-bener sayang sama Naila Ya, dengan cara ngeluarin semua harta mama sama papa sama Naila Mama sih gak keberatan sayang, tapi kenapa harus terburu-buru seperti ini? Ya, kalau misalnya mama sama papa gak mau Naila pergi dari rumah ini Ya, sebut-sebut aja mau ditandatanganin Ya, tapi kalau misalnya mama gak mau ya Mama akan tandatangin surat ini Ya, iya 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 Betul deh, pikiran kamu tuh cepet jalannya pasti otaknya sama kayak tantenya, ya gak? Hmm, hehehe Ya iya lah Tante Orang yang terdesak itu pasti berpikirnya cepat Bagian Tante mana? Hmm, iya Tante udah tenang aja, pokoknya nanti pasti naik kasih Tapi nanti, ya? Tapi bener Iya, tenang Apa? Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.